Kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ACC Rosmin ini karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan Buat saya ACC Rosmin itu seperti keluarga yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ACC Rosmin ini Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan dan suasana ilahi ada sukacita, damai sejahtera Saya teringat di Ephesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga alam itulah ACC Rosmin yang kami banggakan Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God mengasihi sesama, loving others dan menjangkau dunia, reaching the world atau disingkat dengan glow nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk mengenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility kemudian relasi atau relationship integritas atau integrity servanthood atau hati hamba dan tanggung jawab atau trustworthiness jadi kalau disingkat adalah Christ karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa itulah sebabnya di ACC Rosmin kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible Study atau pendalaman Alkitab pelayanan dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas kota dan bangsa-bangsa dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera memulai online service hari ini oleh sebab itu persiapkan diri saudara ambil Alkitab ambil buku catatan buka hati saudara untuk memuji menyembah dan menerima firman Tuhan yang hidup kalau saudara mau mengizinkan roh kudus bekerja maka muci cat dan transformasi akan terjadi selamat beribadah dan Tuhan Yesus berkati selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Yesusku Sampai jumpa di video selanjutnya Puji nama Tuhan untuk segala kebaikan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita sampai saat ini suraku Selamat bergabung di dalam ibadah online bersama ICC Rosmit hari ini Kita akan membahas sebagian daripada firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius Fatsalim keempat Ayat yang keempat Yang demikian bunyinya Tetapi Yesus menjawab Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan lebih jauh pembahasan firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus terima kasih untuk kebaikanmu Bapak aku mengucap syukur untuk kasihmu yang begitu besar Engkau sungguh baik Bapak terima kasih Ajar untuk kami semakin mengasihi engkau Semakin percaya, bersandar kepada engkau Terima kasih Bapak dan buat kami Tolong kami Ruh Kudus Semakin dekat dengan engkau Tuhan Yesus Sehingga hidupmu hadirat menyata dalam hidup kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Puji Tuhan, suratku yang kekasih pemberitaan firman Tuhan Hari ini saya akan beri judul Kehidupan yang tegar Haleluya Kehidupan yang kokoh Kehidupan yang tegar Saudaraku Kita tahu bahwa letar belakang dari para ayat yang baru kita baca tadi berkisar Kepada kisah tentang pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di Badanggurun Jika saudara membaca ayat-ayat sebelumnya Kita akan tahu bahwa pencobaan dari iblis ini datang setelah Tuhan Yesus Dia berpuasa 40 hari 40 malam lamanya dan kemudian dia mulai lapar Di dalam pencobaan ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan segala pencobaan yang ada Melalui firman Tuhan yang hidup Haleluya Dan tentunya di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita juga mengalami pencobaan demi pencobaan Tantangan demi tantangan Di dalam segala hal yang kita lewati Karena sebetulnya tantangan dan pencobaan itu bukan suatu hal yang luar biasa Tetapi adalah suatu hal yang lazim 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan Supaya kita bisa cakap menanggungnya Dalam arti kata supaya kita memiliki kehidupan rohani yang kokoh Dan semakin bertumbuh dewasa Haleluya Dan dari ayat ini kita akan belajar beberapa prinsip Untuk mengalami kehidupan yang tegar Kokoh dan berkemenangan Setelah ku yang dikasih Yang pertama adalah Mari kita bahas Kehidupan yang tegar Adalah kehidupan yang percaya akan Allah Yang bekerja secara supranatural Tapi juga secara natural Kita membaca di dalam ayat yang kedua Bahwa akhirnya Yesus lapar Menunjukkan kemanusiaannya Yesus sebagai manusia Dan kemudian Iblis datang mengatakan Kalau kamu anak Allah Coba rubah batu ini menjadi roti Saudara ku memang betul Kalau kita pernah berpuasa Kalau sudah pernah berpuasa Setelah beberapa hari Kira-kira hari yang ke-5 ke-7 begitu Mata mulai berkunang Dan saudara lihat Apa semua kelihatannya enak dimakan Saudara ku Jadi Iblis tahu Kalau kamu anak Allah Coba rubah roti ini jadi Batu Bukan Tapi batu ini jadi roti Karena sebetulnya Iblis juga tahu Bahwa Tuhan Yesus Sanggup melakukan Mujizat Suruh yang dikasih Tuhan sanggup Melakukan hal-hal yang supranatural Dalam kehidupan kita Berwaktu dan situasi yang tepat Haleluya Hal ini dijelaskan Kalau kita melihat Membaca satu raja-raja Fatsal yang ke-17 Yang ke-4 Kisah tentang seorang nabi Allah Yang luar biasa Yang bernama Elia Bagaimana secara supranatural Allah juga melakukan Atau memelihara Elia Selama hujan tidak turun Dan Di dalam Karya Tuhan Melakukan hal yang supranatural Memelihara Elia ini Sudaraku Dikatakan Ayat yang ke-4 Engkau dapat minum dari sungai itu Dan burung-burung gagak Telah kuperintahkan Untuk memberi engkau makan Di sana Jadi secara supranatural Tuhan Memelihara Elia Sudaraku Secara supranatural Bekerja Di dalam kehidupan Elia Namun Elia juga harus Mengerjakan bagiannya Yaitu dia Menerima roti Dari gagak itu Dan makan Jadi tidak secara Tiba-tiba Secara otomatis Supanatural itu Berarti bahwa Tiba-tiba ada Angin Terus membuat Roti itu terbang Kemudian Elia Membuka mulutnya Dan Roti itu kemudian Masuk ke dalam Bukan begitu Tetapi dengan secara Natural Dia mengambil Roti dan juga Dia mengambil air Dari sungai Kerit Yang itu di sebelah timur Sungai Yordan Untuk Minum Sudaraku Jadi bukan secara Supanatural itu Berarti Tiba-tiba Tiba-tiba Airnya Bergerak ke atas Dan tinggal Buka mulut Minum semuanya No Tetapi kita Melakukan bagian kita Haleluya Jadi kita harus Melakukan bagian kita Yang dapat kita lakukan Karena Tuhan itu Tidak ciptakan kita Sebagai robot Sudaraku Jadi Kalau kita lakukan Bagian kita Maka Tuhan Akan melakukan bagiannya Haleluya Bahkan di dalam Kejadian pasal yang pertama Berwaktu Allah Menciptakan Adam dan Hawat Dia memberikan Perintah demikian Di dalam ayat yang Ke-28 Di taman Eden Pada waktu itu Dia katakan Beranak cuculah Dan bertambah banyak Dalam kejadian Satu ayat ke-28 Penuhilah bumi Dan takluhkanlah Itu Berkuasalah atas Ikan-ikan di laut Dan burung-burung Di udara Dan atas segala binatang Yang merayap Di bumi Tuhan sudah memberikan Kebara kita Kuasa Untuk Melakukan apa yang Telah dipercayakan Kebara kita Bagian kita Untuk mengelola Dan memakai Segala sesuatu Yang Tuhan berikan Kebara kita Di bumi ini Di dunia ini Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Nah itulah maksudnya Saudara ku Bagian kita Melakukan Supaya Nama Tuhan Dipermuliakan Haleluya Yang kedua Kehidupan yang tegar Itu berarti Menyadari Bahwa ada Kehidupan Yang lebih tinggi Dari kehidupan Jasmani Menarik sekali Dikatakan Di dalam Efesios Matseling Kedua Ayat yang Keenang Demikian Bunyinya Di dalam Kristus Yesus Ia telah Membangkitkan Kita juga Dan memberikan Tempat Bersama-sama Dengan dia Di Surga Jadi bukan Di bumi Saudara ku Walaupun kita Secara badani Di bumi Tetapi Secara manusia Kita ini Ada di Surga Haleluya Tadi dikatakan Walaupun Yesus Secara lapar Ayat yang keempat Dari Matius Pasal yang keempat Tadi Namun dia Tidak mengizinkan Rasa laparnya Itu menguasai Manusia rohaninya Karena dia Tidak ditentukan Dikur Dan dia Tidak dibatasi Oleh Hal-hal dunia ini Sudara ku Karena dunia Jasmani Terbatas Tetapi Dunia rohani Tidak terbatas Yesus Secara Jasmani Hidup di dunia Tetapi Secara Kehidupannya Dia Walaupun Secara fisik Di dunia Namun Kehidupannya Tidak ditentukan Oleh Di dunia Jasmani Tetapi Ditentukan Oleh dunia roh Oleh roh Allah Demikian 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 Sebagai Orang Kristen Sebagai Orang Tuhan Kita harus Menyadari Hal ini Bahwa Hidup kita Tidak ditentukan Oleh apa Yang dunia Katakan Tetapi Apa yang Firman Tuhan Katakan Dunia Mengatakan Kalau Kau tidak Diterima oleh Semua orang Kamu orang yang Tidak Perlu Hidup Di dunia Ini Tapi Firman Tuhan Mengatakan Aku telah Memanggil Engkau Sejak Engkau Di dalam Kandungan Yerimiyah Pasling Pertama Katakan Demikian Bahkan Sebelum Engkau Lahir Pun Aku Sudah Mengenal Engkau Haleluya Hidup Berdasarkan Firman Tuhan Sudara Jangan Hidup Ditentukan Oleh Apa yang Dikatakan Oleh Dunia Ini Jangan Hidup Ditentukan Oleh Sosial Media Kalau Facebook Sudara Nggak Ada Yang Like Sudara Jadi Stress Kalau Sudara Twitter Atau Instagram Tidak Ada Yang Follow Sudara Jadi Stress Tidak Firman Tuhan Mengatakan Engkau Sangat Berharga Dan Mulia Di Hadapanku Di Mataku Yesaya Pasling 43 Mengatakan Demikian Kita Sangat Berharga Di Mata Tuhan Jadi Ayat Ini Dengan Jelas Mengatakan Versus 2 Bahwa Kita Telah Ditempatkan Di Surga Yang Berarti Bahwa Kita Hidup Di Tingkat Yang Lebih Tinggi Dari Dunia Yang Ada Saat Gini Itulah Sebabnya Kehidupan Kekristenan Adalah Kehidupan Yang Lebih Tinggi Dari Dunia Yang Sementara Ini Haleluya Saya Akan Menginjak Lebih Lanjut Yang Ketiga Kehidupan Yang Tegar Berarti Menyadari Pengadaan Allah Dalam Segala Kehidupan Kita Di Dalam Segala Keadaan Haleluya Kehidupan Yang Tegar Kita Sadar Tuhan Sanggup Mencukupkan Segala Kebutuhan Kita Menurut Kekayaan Dan Kemuliaannya Di Dalam Yesus Kristus Filipi 4 Yang 19 Dikatakan Demikian Paulus Dengan Begitu Yakin Allah Karena Dia Sudah Mengalami Bagaimana Allah Yang Dia Percayai Itu Sanggup Mencukupkan Segala Kebutuhannya Kehidupan Kristen Yang Tegar Dan Koko Berarti Menyadari Pemeliharaan Tuhan Atas Hidup Kita Dalam Segala Situasi Dan Keadaan Apapun Yang Terjadi Kita Percaya Tuhan Segala Sesuatu Yang Kita Perlukan Tuhan Segala Galanya Kita Memiliki Tuhan Kita Memiliki Segala Galanya Haleluya Di Sudah Diberikan Dua Fitur Spasal Yang Pertama Ketiga Mengatakan Karena Kuasa Ilahnya Telah Menganugrahkan Kepada Kita Segala Sesuatu Yang Berguna Untuk Hidup Yang Salih Oleh Pengenalan Kita Akan Dia Haleluya Sejak Kau Bertobat Lahir Baru Terima Yesus Kita Sudah Memiliki Segala Sesuatu Untuk Hidup Menyenangkan Hati Tuhan Melakukan Gendak Tuhan Setidak Mengatakan Kita Jadi Orang Yang Sempurna Bukan Tetap Orang Yang Terus Hari Lepas Hari Rindu Berusaha Semakin Dekat Dengan Tuhan Semakin Mengasih Tuhan Haleluya Jadi Ingat Sudaraku Kebutuhan Kita Bukan Hanya Hal-hal Yang Jasmani Bukan Makan Jasmani Saja Bukan Minum Saja Tapi Lebih Daripada Itu Kebutuhan Kita Adalah Kebutuhan Rohani Kasih Allah Damai Sejahtera Sukacita Hikmat Allah Yang Perlu Kita Terus Timbah Dan Terus Kita Lakukan Kita Terus Salurkan Di dalam Kehidupan Kita Terus Cari Kebenaran Firman Tuhan Yang Keempat Kehidupan Yang Tegar Itu Berarti Mengerti Bahwa Pengalaman Padanggurun Dalam Hidup Hidup Ini Adalah Bagian Dari Rencana Tuhan Atas Hidup Kita Menarik Sekali Sudaraku Kalau sudah Membaca Kitab Matius Tadi Ayat yang Pertama Dari Kitab Matius Pas Lampat Dikatakan Demikian Maka Maka Yesus Dibawa Oleh Rogah Padanggurun Untuk Dicobai Iblis Bukan Hal yang Aneh Kalau kita Mengalami Masalah Dalam Hidup Ini Tadi Saya Katakan Satu Hurn Ke Sepuluh Ayat 13 Mengatakan Pencobaan Pencobaan Yang kamu Alami Itu Pencobaan Pencobaan Yang Lazim Yang Dialami Oleh Semua Orang Namun Itu Kamu Lewati Supaya Kamu Cakap Menanggungnya Dan Melalui Itu Tuhan Membuka Jalan Keluar Haleluya Sehingga Engkau Menjadi Pemenang Pemenang Di dalam Kehidupan Tentunya Pengalaman Padanggurun Itu Satu Pengalaman Yang Tidak Enak Sudaraku Namun Kita Harus Percaya Bahwa Seringkali Tuhan Memakai Pengalaman Yang Tidak Enak Itu Justru Untuk Menggenapkan Rencananya Atas Hidup Kita Sehingga Kita Semakin Naik Dalam Tuhan Dan Rencananya Semakin Digenapi Dan Ini Yang Indah Nama Tuhan Dipermuliakan Di Dalam Kehidupan Kita Haleluya Supaya Kita Tidak Menjadi Pait Tetapi Menjadi Penuh Dengan Kehidupan Memancarkan Air Kehidupan Haleluya Yusuf Di dalam Kitab Kejadian Pasal Kelima Puluh Pada Waktu Dia Telah Dipulihkan Kehidupannya Oleh Tuhan Setelah Dia Masuk Lubang Sumur Sampai Ke Masuk Ke Penjara Kemudian Dia Naik Sudara Menjadi Orang Kedua Yang Ter Hebat Di Tanah Mesir Kemudian Akhirnya Sudara Sudaranya Datang Mereka Takut Kepada Dia Dan Yusuf Mengatakan Demikian Ayat Yang Kedua Puluh Dari Kejadian Pasal Yang Kelima Puluh Demikian Bunyinya Memang Kamu Telah Mereka Rekakan Yang Jahat Terhadap Aku Tetapi Allah Telah Mereka Rekak Untuk Kebaikan Indah Sudaraku Haleluya Tidak Satupun Dalam Kehidupan Kita Yang Sebagai Orang Percaya Tidak Satupun Yang Terjadi Secara Kebetulan Namun Jangan Allah Yang Besar Sedang Dikenapi Di Dalam Kehidupan Sudara Dan Saya Tangan Allah Tidak Pernah Meninggalkan Kehidupan Kita Haleluya Suatu Janji Suatu Kebenaran Yang Sangat Indah Bahwa Apapun Yang Kita Alami Tuhan Itu Tidak Pernah Meninggalkan Kehidupan Kita Janjinya Itu Ya Dan Amin Dia Selalu Menyertai Kita Matius 28 Akhir 20 Aku Akan Menyertai Engkau Senantiasa Sampai Kesudahan Alam Ibrani 13 Ayat 5 Mengatakan Bahwa Sekali Kali Aku Tidak Akan Meninggalkan Engkau Oh Luar Biasa Janji Tuhan Itu Yerimiyah 31 3 Mengatakan Aku Mengasihi Engkau Dengan Kasih Yang Gekal Janji Tuhan Itu Begitu Indah Melewati Pengalaman Yang Tidak Enak Tuhan Tetap Bersama Kita Haleluya Sehingga Air Ada Di Padang Gurun Minggu lalu Saya sudah Konbakan Hal Itu Bagaimana Tuhan Itu Bisa Membuat Sungai Di Padang Gurun Haleluya Hidupan Yang Tegar Berarti Juga Yang Kelima Taat Melakukan Kehendak Tuhan Bukan Karena Terpaksa Tetapi Karena Kita Mengasihi Tuhan Di Dalam Ibrani Ayat Yang Kesepuluh Dikatakan Demikian Tentang Yesus Lalu Aku Berkata Sungguh Aku Datang Dalam Gulungan Kitab Ada Tertulis Tentang Aku Untuk Melakukan Kehendak Ya Allah Aku Jika kita rindu Memiliki kehidupan Kekristenan yang Tegar Kita harus Belajar Untuk Taat Melakukan Firman Tuhan Dan Perintah Tunya Dalam Kehidupan Kita Setiap Hari Itulah Itulah Sebab Untuk Kita Penting Memiliki Persekutuan Yang Intim Dengan Tuhan Yesus Dan Belajar Mendengarkan Suara Tuhan Dan Taat Melakukan Firmannya Tuhan Yesus Memberikan Perumpamaan Tengah Seorang Yang Kokoh Kehidupannya Kehidupannya Tegar Seorang Yang Seperti Membangun Rumah Di atas Batu Karangi Yang Teguh Dia Menggali Dalam Dalam Untuk Meletakkan Dasarnya Ayat Yang Ke 47 Sampai Ke 48 Dari Lukas Patsal Yang Ke 47 Sudaraku Dikatakan Demikian Haleluya Yang Mendengar Dan Melakukan Perkataan Tuhan Itulah Seumpama Orang Kristen Yang Tegar Dan Kokoh Sehingga Tidak Akan Roboh Walaupun Ada Banjir Dan Angin Yang Besar Sekalipun Yesus Berkata Aku Akan Memberikan Atau Menyatakan Seperti Apa Orang Yang Tegar Itu Dia Mendengarkan Firmanku Dan Melakukannya Haleluya Jangan Jadi Orang Kristen Yang Pendengar Saja Saya Melihat Banyak Orang Kristen Yang Senang Dengar Kotbah Yang Bagus Tapi Hidupnya Tidak Pernah Berubah Bukan Bukan Hanya Orang Kristen Itu Dia Mendengar Saja Dan Menjadi Kuat Bukan Tetapi Menjadi Melebar Sudaraku Gemuk Orang Kristen Kelihatannya Sehat Tapi Sebetulnya Banyak Penyakit Suka Suka Gosep Kalau Ditegur Marah Karena Apa Tidak Tegar Dia Tidak Melakukan Firman Tuhan Hanya Mendengar Saja Sebagai penutupan Saya ingin Memberikan Atau Menceritakan Suatu Kisah Tentang Seorang Raja Yang Baik Raja Ini Baik Dan Dia Memperhatikan Orang Orang Atau Penduduk Di Dalam Kerajaannya Satu Hari Sedang Dia Kepingin Makan Buah Dia Mengambil Apel Dan Kemudian Dia Mencoba Untuk Memotong Apel Itu Dan Tidak Secara Sengaja Kejadiannya Salah Satu Jarinya Terpotong Sudaraku Atau Kena Pisau Sehingga Bergarah Kemudian Salah Seorang Ajudannya Yang Setia Yang Selalu Menyertai Dia Mengambil Kain Dan Kemudian Dia Balut Jari Daripada Sang Raja Yang Berdarah Itu Waktu Dia Membalut Sang Raja Punya Jari Sambil Dia Balut Dia Mengatakan Kepada Sang Raja Sang Raja Jangan Khawatir Baginda Jangan Khawatir Apa Saja Yang Terjadi Itu Terjadi Untuk Sesuatu Yang Baik Tuhan Itu Murah Hati Bersyukur Sang Raja Marah Sudara Dia Marah Dan Dia Katakan Kamu Gimana Sini Sakit Saya Saya Berdarah Kenapa Kamu Justru Mengatakan Demikian Untuk Saya Itu Bersyukur Saja Ini Sakit Sekali Jadi Sang Raja Sang Marah Dia Banggil Semua Serdadu Yang Dia Katakan Kepada Serdadunya Masukkan Ajudan Ini Ke Penjara Jadi Ajudan Ini Ditangkap Dan Dimasukkan Ke Penjara Sambil Dimasukkan Ke Penjara Jalan Meninggalkan Sang Raja Dia Katakan Semua Baik Apa Yang Terjadi Itu Semua Baik Masuk Penjara Kesokan Harinya Sang Raja Dia Pergi Berburu Waktu Dia Pergi Berburu Sendirian Dia Di Tengah Hutan Dia Tersesat Dan Akhirnya Karena Dia Tersesat Dia Tidak Secara Sadari Masuk Ke Daerah Kerajaan Daripada Musuhnya Kemudian Sang Raja Tiba-tiba Dikapung Oleh Musuh Oleh Ketua Daripada Suku Yang Memusui Raja Dan Sang Raja Ditangkap Dia Ikat Di Sebuah Pohon Untuk Dipersembahkan Kepada Allah Mereka Jadi Ini Suku Yang Memusuhi Kerajaan Sang Raja Mereka Bernyanyi Berdansa Dan Mereka Sambil Mengatakan Mari kita Korbankan Dia Kepada Allah Kita Sambil Mereka Mulai Mempersiapkan Korban Bakaran Dan segala Macem Untuk Membakar Raja Ini Sebagai Korban Si Sang Raja Dia Merasa Sedih Dan Dia Merasa Sendirian Dia Merasa Tidak Ada Yang Bisa Menolong Lagi Tetapi Setelah Semua Persiapan Untuk Korban Diselesaikan Kemudian Imam Salah Seorang Imam Dari Itu Suku Itu Mulai Melihat Tubuh Raja Ini Apakah Dia Untuk Siap Dipersembahkan Waktu Si Imam Dari Persuku Ini Melihat Menginspeksi Tubuh Raja Dia Melihat Dia Punya Jari Dibalut Terus Kemudian Si Imam Ini Mengatakan Orang Ini Tidak Bisa Dikorbankan Karena Dia Sudah Ada Darah Atau Dia Sudah Ada Luka Di Jarinya Jadi Dia Bilang Udah Dikeluarkan Dan Dia Dilepaskan Dan Akhirnya Sang Raja Kembali Ke Kerajaannya Dan Dia Sampai Kerajaannya Dia Menceritakan Kembali Semua orang Termasuk Ajudan Yang Di Penjara Itu Dan Kemudian Si Ajudan Ini Dia Tersenyum Dia Katakan Ingat Baginda Segala Sesuatu Yang Terjadi Itu Terjadi Untuk Kebaikan Karena Itu Semua Kemuran Tuhan Sang Raja Bila Gimana Sih Kamu Kenapa Kamu Mengatakan Demikian Si Ajudan Dia Katakan Sang Raja Kan Tahu Bahwa Saya Selalu Menyertai Sang Raja Kemanapun Sang Raja Pergi kan Baginda Pergi Saya Selalu Coba Kalau Saya Tidak Di Penjara Hari Itu Saya Pasti Menyertai Baginda Dan Kalau Baginda Tidak Jadi Dikorbankan Pasti Saya Yang Jadi Korbannya Karena Kan Saya Tidak Ada Luka Katanya Saudara Aku yang Kekasih Marilah Kita Tetap Percaya Dan Menyadari Bahwa Tuhan Sanggup Memelihara Kehidupan Kita Setiap Hari Dan Kita Harus Belajar Taat Melakukan Firmannya Mujicat Pasti Terjadi Bersyukurlah Kita Akan Memasuki Perjamuan Kudus Pada Hari Ini Kita Mengucap Syukur Atas Segala Pengorbanan Yang Telah Yesus Lakukan Alham Kedepan Kita Saya akan Membaca Dari 1 Korintus 11 23 Sebab Apa Yang Telah Kuteruskan Kepadamu Telah Aku Terima Dari Tuhan Yaitu Bahwa Tuhan Yesus Pada Malam Yang Diserahkan Mengambil Roti Dan Sesudah Ia Mengucap Syukur Atasnya Yang Memecah Mecahkannya Dan Berkata Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Kamu Perbuatlah Ini Menjadi Peringatan Akan Aku Mari Kita Mengucap Syukur Atas Pengorbanan Tuhan Bagi Kita Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Terima Sambut Dengan Penu Ucapan Syukur Di Dalam Nama Yesus Amen Mari kita Mengambil Jawan Anggur Demikian Juga Ia Mengambil Jawan Sesudah Makan Lalu Berkata Jawan Ini Adalah Perjanjian Baru Yang Dimetraikan Oleh Darah Perbuatlah Ini Setiap Kali Kamu Meminumnya Menjadi Peringatan Akan Aku Sebab Setiap Kali Kamu Makan Roti Dan Minum Jaman Ini Kamu Memberitakan Kematian Tuhan Sampai Ia Datang Terima Kasih Tuhan Yesus Untuk Kebaikan Kasih Yang Begitu Besar Di Dalam Nama Yesus Kami Terima Segala Berkat Berkat Yang Telah Kau Berikan Kepada Kami Amin Mari kita Minum Puji Nama Tuhan Mari kita Akhiri Pemberitaan Firman Tuhan Ini Di Dalam Doa Tuhan Yesus Terima Kasih Buat Firman Tuhan Berdoa Untuk Setiap Anak Anak Yang Bergabung Melalui Online Hari Ini Tuhan Yesus Engkau Jam Hati Mereka Apapun Yang Mereka Butuhkan Engkau Jawab Engkau Temui Dimanapun Mereka Berada Yang Sakit Tuhan Sembuhkan Yang Lemah Tuhan Kuatkan Yang Lesung Tuhan Segarkan Kembali Yang Terikat Tuhan Lepaskan Dalam Nama Yesus Bagi Kemuliaan Dan Kebesaran Namamu Hama Berdoa Amen Yesus Kau Kekuatan Hidupku Takkan Gentar Langkaku Kau Kau Angkat Tanganku Di Saat Kunjaku Kau Langsung Berku Waku Lembah Yang Telah Kampu Lewati Sebab Engkau Sertaku Dengan Imanku Kau Islamatkan Oleh Kuasa Yesus Kau Angkat Tanganku Kusorakan Haleluya Namamu Berkuasa Sob Bumi Nyatakan Ku Angkat Tanganku Nyatakan Kau Hebat Allah Yang Berdasar Berkosa Sampanya Kau 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 Yesus Tuhan Yesus Kau Kekuatan Hidupku Takkan Ketal Langkaku Kau Angkat Kami Tuhan Orang Tanganku Bisa Kujatuh Puji Nama Tuhan Surahku Yang Kekasih Firman Tuhan Saya Berdoa Menguatkan Sudara Pada Pagi Hari Ini Tema Kita Tahun Yang Tidak Tergoyahkan Firman Tuhan Memberikan Kita Kuasa Untuk Memiliki Kehidupan Yang Tegar Kokoh Di Dalam Dia Mari Kita Akhiri Ibadah Kita Di Dalam Doa Tuhan Yesus Terima Kasih Amba Mengucap Syukur Buat Firman Yang Hidup Ajar Kami Untuk Semakin Mencintai Firman Haus Akan Firman Haus Untuk Semakin Dekat Dengan Engkau Terima Kasih Bapak Aku Mengucap Syukur Untuk Setiap Anak Anak Yang Bergabung Dalam Online Service Pada Hari Ini Biar Kasih Menyertai Mereka Dami Sejahtera Dami Sejahtera Allah Mengasih Kita Kasih Nya Di Dalam Yesus Kristus Dan Persekutuan Yang Akrab Dengan Roh Kristus Bersama Kita Sampai Yesus Datang Kembali Amen